Kenapa wajahku dan kenapa sekarang di Indonesia, terutamanya di Asia Tenggara saat ini? Aku bisa state, kita adalah wetpad pertama yang menggunakan AI. That's it. Karena teknologi sekarang lagi pesat-pesat yang berkembangkan. Lagi AI. Welcome to Carpitch Season 2, sebuah program dari digital vaksinal Maslan dengan teman startup yang mempertemukan para startup founders pitching sessions langsung dengan para venture capitals untuk mendapatkan the golden ticket. Will they make it or break it? Let's see. Halo, welcome. Halo, kak. Oh, Jen. Jenya. Untuk hal-hal yang sudah di-prepare dari sisi Peace Deck, kita juga sudah prepare cukup banyak data, riset-riset data. Dari aktual data yang ada dari sisi kita juga, itu sudah ada semua di Peace Deck, itu kita sudah sesuaikan. Hopefully, bisa berkolaborasi dan juga hopefully kita bisa mendapatkan fun dari visi yang akan kita temui hari ini. Of course, Wachaku akan menjadi digital literatur platform pertama di Indonesia, wetpad versi AI. So, let me just try to the point. Perkenalkan nama ku Wahyu. Ini aku sebagai CEO dan juga founder dari Wachaku. Di mana Wachaku ini adalah digital literatur platform with community base for creators, penulis, dan juga illustrator dengan AI. Nah, kalau misalnya kita berbicara terkait creator saat ini dalam industri literasi, ada beberapa challenges yang sering dihadapin ya sama creator-creator saat ini. Yaitu ada automation untuk mereka, personalization, interactivity, dan collaboration antar creator dalam industri yang sama. Nah, saat ini Wachaku memberikan beberapa opportunity dan purpose solution buat mereka. Di mana kita ada AI untuk membantu meningkatkan kualitas konten mereka, lalu talent management, lalu juga ada digital library untuk showing off their content, lalu ada book cover dan content illustration untuk collaboration antara penulis sama illustrator, lalu juga kita ada content monetization dari sisi creator-creator kita. Mereka bisa langsung monetize di dalam lepon kita, dan juga kita selalu ada rating event, atau event untuk meningkatkan kualitas mereka. Di luar dari itu sendiri, kita saat ini, terutama saya, memiliki visi untuk membawa Wachaku itu menggunakan teknologi web 3.0 dalam industri literasi Indonesia. Dan saya juga mempunyai visi untuk membawa Wachaku, penulis-penulis kami, creator-creator kami, buat proses end-to-end-nya. Dari mulai skripnya tersebut, sampai skrip tersebut masuk ke industri entertainment, di dalam satu tempat yang sama, bersama creator-creator, seperti illustrator, narrator, atau auditor, podcaster, dan lain-lainnya. Untuk menciptakan masterpiece di satu tempat yang sama. Saat ini kami memiliki misi untuk menciptakan 1 juta penulis di Indonesia, dan bisa membuat siapapun, dimanapun, dan kapanpun, untuk bisa membuat konten dan monetize di dalam lepon kita. Saat ini ada tim kami, kami saat ini memiliki 2 advisor. Yang pertama, beliau salah satu manajing partner di London North Capital, beliau juga expert di industri literasi, sudah menerima beberapa buku-buku tentang bisnis, dan buku tentang startup, dan lainnya. Dan juga kita punya advisor lagi, namanya beliau adalah CEO dari Enigma Camp, itu IT Bootcamp, salah satu anak perusahaan, punyanya. Nah, berikutnya ada saya, di sini sebagai CEO, saya sebelumnya pernah build startup juga, namanya Olahrago. Itu sudah ada di sisi, dan dipakai sama cabang olahraga Taekwondo, untuk sport integritas sistem cabang mereka. Saya juga punya pengalaman sebagai IT, software project manager, dan juga product manager di beberapa software house. Lalu, berikutnya ada CTO saya juga, beliau mempunyai pengalaman sebagai senior software engineer di salah satu bank digital yang besar di Indonesia. Lalu ada Mas Pikri, beliau juga mempunyai pengalaman sebagai salah satu head design dari produk punya e-sports Indonesia. Lalu ada Mas Diyar sebagai CEO kita, beliau mempunyai pengalaman sebagai senior integrated system di salah satu bank digital juga yang besar di Indonesia. Lalu ada Mas Tirsan, beliau juga merupakan salah satu founding team member kita, merupakan dia adalah seorang CMO, dan dia ini punya pengalaman sebagai business development di salah satu software house yang besar di Indonesia juga. Berikutnya adalah produk layanan kami saat ini, sebagai content creator platform, kita sudah pasti ada creator platform dan monetization, tapi selain itu juga kita ada event collaboration yang sudah kita jalankan, dan overall sudah lebih dari 4.000 peserta yang join event collaboration kita. Juga ada writers dan illustrator collaboration, di mana sudah berkolaborasi lebih dari 100 karya untuk ilustrasinya. Lalu juga kita saat ini sudah ada subscription dan coin-based digital library, dan kita juga sedang mengembangkan book prioritization atau algoritm untuk bisa membantu menargetkan pembaca-pembaca kita supaya mereka bisa mencari content apa yang ingin mereka baca. Nah berikutnya ini produk interface kita saat ini, kita ada live, kita masih web-based mobile, dan ini berikutnya adalah traction kita. Kita sudah rilis itu baru di tahun 2022 bulan Oktober, dan di tahun 2022 Oktober kemarin, di tahun 2022 kita closing untuk traction kita itu ada di 400.000 konten yang sudah dibaca, dari 26.000 user, 4.000 creator, dan 6.000 digital library. Di tahun ini Q1, kita sudah ada 1 juta konten yang sudah dibaca, dari 40.000 user, 6.000 creator, dan 9.000 digital library. Sorry, clarifying, digital library. Ini berarti maksudnya kayak e-book atau? Iya, betul. Ceritanya mereka. Alright, okay. Got it. Mungkin ini sedikit good projection kita dari beberapa business model-bisysys model dan goto market strategi kita nanti buat 3 tahun ke depan. Nah berikutnya ada market size saat ini untuk per-content kreatoran lah ya, sama industri literasi yang bisa dibilang kita nggak mencakup cuma penulis doa, tapi kita kreator-kreatoran kita pun pengen nanggak gitu. Yang berikutnya ini untuk market size-nya, dimana saat ini kita menerapkan business model freemium dengan premium konten dan juga AI kita untuk kreator-kreator kita. Berikutnya adalah kompetitor landscape kita, ada beberapa kompetitor-kompetitor kita yang pertama itu terlalu ada sebagai tempat menulis, which is itu salah satu main fitur juga di dalam kita MVP kita. Lalu ada sebagai digital library yang terbesar di Europe, dan juga karyakar sebagai salah satu kreator platform di Indonesia. Nah dari beberapa kompetitor-kompetitor terkini, kompetitor-kompetitor kita ini kita memiliki beberapa unique advantage. Yang terutama terkait cover book creation, kita kolaborasi langsung sama ilustrator, kita juga adalah talent management, yang dimana dari partner-partner kita, itu banyak dari mereka harus grill ya ke platform untuk cari karya-karya yang mau diterbitin bukannya. Nah mereka bisa langsung pick and choose kreator-kreatoran dari kita untuk karyanya bisa dijadikan digital books or ebooks gitu kan. Terus kita juga ada AI untuk membantu meningkatkan kualitas dari sisi konten-konten kreator kita juga. Nah ini berikutnya adalah partner-partner kita saat ini, publisher dan juga komunitas yang udah join sama kita, kolaborasi untuk event dan lain-lainnya. Lalu berikutnya adalah milestone kita. Watch aku sebenarnya saya build sendiri dari 2021, pakai WordPress, tapi at the end saya sadar bahwa saya nggak bisa running sendiri. Waktu itu masih beta lah istilahnya. Di tahun 2022, saya kira cari founding team member kita, dan kita planning dari mulai Januari sampai dengan Oktober rilis. Pas ketika rilis, traction-nya langsung naik sekitar 3.000% dari yang sebelumnya ada. Karena kita langsung buat event nasional juga bareng sama partner-partner kita. Oke, oke. Nah berikutnya adalah future development. Kita saat ini lagi on progress di Q1 ini untuk tracking income sama cash out buat kreator-kreator kita dan juga AI yang akan bisa mereka gunakan nantinya. Lalu berikutnya ini adalah AI-nya. Jadi konsep AI-nya adalah one-click text improvement untuk dari sisi penulis dulu gitu kan. Jadi mereka tinggal select paragraph, mereka pilih AI kita, mereka pilih tune. Paragraph itu mau dibuat seperti apa sih? Kayak grammarly. Yes, betul. Mereka tinggal pilih mau dibuat lebih menarik, buat lebih persuasif atau lain-lainnya. Lalu juga kita nanti akan ada juga text-to-page untuk audiobooks kita, dan juga text-to-image untuk ilustrator kita nanti ke depannya. Nah berikutnya juga kita lagi on progress untuk partner dashboard, untuk partner-partner kita. Mana udah banyak demand dari mereka untuk bisa monetize juga di dalam platform kita, naruh buku-buku digitalnya mereka di dalam platform kita. Oke. Nah terakhir, kenapa wajaku dan kenapa sekarang di Indonesia, terutamanya di Asia Tenggara saat ini. Aku bisa state, kita adalah wetpad pertama, yang menggunakan AI. That's it. Itu kenapa harus wajaku dan kenapa sekarang, karena teknologi sekarang lagi pesat-pesat yang berkembangan. Lagi AI. Nah saat ini kita lagi looking for funding. Kita kemarin udah ikut juga acara me-trans, dan kita udah secure dua dari VC untuk join kita. Oke. Nah mungkin dari kakak juga bisa kita diskusi nanti, apakah kita tarik untuk join this venture atau seperti apa. Oke, oke. Thank you. Mungkin ada beberapa hal yang aku pengen tanya ya. Maybe in terms of, tadi kan bisnis modelnya freemium ya. So, dari yang sekarang sudah ada, itu conversion dari yang free until they actually want to pay, itu biasanya durasinya berapa lama tuh, transisinya. Dari yang, misalkan dia tadinya kan free user gitu ya, terus dia pengen akses nih kontennya nih, aksesnya tapi premium gitu kan. Itu biasanya tuh berapa lama sih? Biasanya itu kita langsung kolaborasi sama kreatornya kan, kita exclusive. Nah jadi kita emang carinya kreator-kreator yang punya komunitas. So, they bring their own community, kalau misalnya conversionnya berapa lama, selama mereka memasukkan konten itu dengan cepat, Itu juga conversionnya mungkin sekitar 1 minggu atau 2 minggu, biasanya udah generating sendiri dari sisi kreatornya, dari komunitas-komunitasnya mereka. Oke, latest GMV berapa ya? GMV kita di tahun 2002 dari rilis itu, kita baru 10.000 USD sih. Oke. Gitu, nah cuman karena kita masih bootstrapping, dari 3 bulan terakhir kita fokus untuk development AI, kita belum fokus ke revenue tapi overall kita dalam 3 bulan terakhir baru 2.000-5.000 sih. Oke. Terus kalau untuk growth dari usernya sendiri kan sebenernya quite good lah ya, dari 2022 ke Q1 2023, kalau buat revenue-nya sendiri berarti so far udah generating profits kah atau gimana tuh so far? Kalau kita lihat dari sisi operasional yang kita keluarin sih profit sih, soalnya kita ngeluarin cost itu cuman buat infrastruktur, server aja segala macem. Kita belum ada cost-cost yang secara spesifik untuk ads besar-besaran atau enggak, kita masih mode-mode sih masih referal sih dari sisi kreator-kreatornya. Oke, so revenue streams you basically selain freemium gitu ya, terus ada lagi nggak sih? Karena kan sebenernya kalian you can also transform to be media company juga kan maksudnya? Kita ada dua sih sekarang, jadi selain freemium, kita kan kolaborasi sama partner-partner juga, kita ngembitin buku bareng sama mereka, apa yang mereka pilih di dalam platform kita kita dapet royalties. Oke. Jadi kita dari royalties juga dapet dari setiap digital book sama dari printed books, kita overall total dapet 60% royalties. Oke. Dan di luar dari situ, kita juga nanti akan menerapkan margin juga sih buat marketplace kita, karena dari mereka udah ada demand untuk minta naruh buku-bukunya di platform kita, nah itu kita bakal naruh margin juga di situ. Alright. Dan untuk fundraising-nya sendiri, berarti itu untuk planning fundraising-nya itu, if you got invested gitu ya, itu percentage-nya kan disini tadi aku lihat increasing the digital library ya, sama kreator. Sama ops, nah ini berarti maksudnya, in terms of apa nih ops-nya, apakah, are you planning to also build actual library ya, atau you wanted to do more marketing activation, atau gimana tuh maksudnya? Lebih. Oke. When you mention AI gitu ya, tadi kan, kalau dari yang aku lihat kan, baru masukin yang feature development-nya, lebih ke fine-tuning the writing itself. Betul. Dan kalau untuk yang sekarang ada tuh lebih ke mananya nih, yang dipakai sama si kreatornya? Mereka saat ini lebih ke monetization-nya dulu sih, sama yang dari sisi itu yang kita bantu. Oh, apa, sorry. Iya buat algoritmnya. Oke, oke. Dan tadi sempat ada coinbase digital library juga. Betul. What is that? Jadi dari monetization setiap konten-konten dari kreator kita, penulis-penulis kita, yang premium-premium, itu kita bakal unlock for, mereka harus buy itu pakai koin. Dan kita ngambil 30-50% margin dari setiap pembelian koinnya. Oke. Dan nanti kita over royalty atau fee-nya juga, 50-70% ke kreator kita. Oke. Dan, sorry, tadi you also mention webtree? Yes. Webtree, which part? AI, blockchain juga kita, karena kita coinbase. Oke. Karena kita kreator base konten, nah kita pengen make it secure sih dari sisi blockchain. Oke. Dan kita juga ada, nanti bakal ada tracking income atau istilahnya dashboard financial buat mereka juga. Nah, kita mau make sure secara teknologi kita pengen implementasi blockchain nantinya. Oke. Oh, tapi berarti kalau untuk sekarang, webtree-nya memang belum ya? Masih di webtree aja. Iya, betul. Oke. Terus, kalau untuk personanya sendiri, usernya itu gimana sih secara demography and geography? Oke. Kalau misalnya untuk user kita sendiri, overall saat ini kebanyakan 60% user kita itu perempuan, dan dari umur 16-25 tahun. Which is anak sekolah sampai dengan yang kuliah untuk pengguna-pengguna kita, yang pakai fitur-fitur premium kita. Berarti quite young juga ya? Iya. Dan kalau dari segi segmen, karena kan kalau kayak gini, kalau webtree itu ya, from what I understand kan, fictional kan? Yes, betul. Nah, kalau ini ada pembedanya nggak sih? Kita bakal masuk ke non-fictional juga buat buku bisnis self-development. Hmm, oke. What's your next plan? Other than AI development tadi ya? Tadi kan disempat di mention. Nah, kita tadi seperti yang saya bilang sebelumnya, kita punya misi sekarang menggunakan satu juta penulis. Wow. Oke. Dari salah satu advisor kita, beliau salah satu anak perusahaan yang... Nah, kita mau prepare itu sih, buat campaign satu juta penulis. Gitu. Oke. Jadi mengakuisisi si kreatornya. Iya. Kreatornya. Betul. Dan hopefully itu nggak cuma penulis yang bakal ketarik gitu, tapi kreator-kreator base lainnya. Hmm. Jadi kayak expert gitu lah ya? Yes, betul. Oke. Tapi kalian juga ada event offline ini ya? Dari yang ISO, mana tadi? Event collaboration. Ya, event collaboration itu maksudnya kayak gimana tuh? Oke. Jadi kemarin pas kita launch platform yang baru Oktober, itu kita langsung berbarangan dengan event nasional bareng sama Alexmedia. Di mana di situ sekali event, mungkin kos kita sekitar 200 dollar ya untuk kos kita buat event itu. Tapi dari situ kita bisa langsung generating 2.000 penulis. Hmm. Bahkan event kita waktu itu kita limit 1.000 kan? Karena dari sisi checking, editor segala macam untuk menganalisa tulisan-tulisan itu butuh waktu lama kan? 1.000 itu penuh dalam waktu 1 minggu. Dan itu sampai minta. Dari partner kita minta stop gitu kan, takutnya terlalu banyak malah nggak ke cover nantinya. Gitu. Nah itu salah satu acquisition kita juga. Dan itu dari situ akhirnya user use, buy, and promote produk kita. Wah si. So the biggest contributor to your revenue sekarang apa? Dari mana? Di tahun kemarin itu dari royalties sih. Oh, royalties. Ya, royalties dan event. Ya, paid event ya. I see. Berarti royalty yang paling generating money justru dari kayak misalnya tadi Alex itu naro di kamu gitu ya. Terus seringnya baca gitu ya. Kenapa kamu masih... Saya cuma tertanya-tanya kalau itu generasi revenue utama gitu ya. Kenapa mau fokusnya justru ke acquire more writers gitu. Kenapa kamu tidak membangun atau misalkan ya. Kenapa kamu membawa lebih banyak partner. Nggak tahu ya mungkin dari publisher-publisher lain misalkan gitu. Kenapa malah mau acquire lebih banyak writers gitu. other than fokus on building your digital library lah bisa dibilang gitu. Oke. Etienne untuk meningkatkan digital library kita. Kreator kita harus banyak. That's it. Kita kenapa fokus meningkatin banyaknya kreator-kreator kita. Ya karena kita juga pengen memperbanyak digital library kita. Oke. Overall kita punya target tadi untuk akuisisi 50 ribu digital library. Yang dimana itu digital library yang jauh lebih besar dibandingkan saat ini. Gitu. Karena kita memang nanti fokusnya nggak cuma fiction aja kan tapi non-fictionnya juga. I see. I see. I think this interesting to see ya. Maksudnya memang belum banyak di Indonesia yang memang apalagi fokusnya ke literasi. Do you have any partnership maybe with schools? Atau universities? On progress. And how is it going so far? Kita lagi baru ke Prasmul sih. Ke Prasmul sama beberapa sekolah-sekolah SMA juga yang lokal deket-deket sini. Nah itu nanti kita mau coba kolaborasi juga dari sisi event eventnya. Untuk acquisition kita encourage mereka to join our event. And they can monetize their content nantinya gitu kan. Oke. Terus kenapa tadi kan main revenue kita di tahun kemarin itu royalties. Dan kenapa kita pindah ke freemium. Karena kita berpikir bahwa that's not enough for us. Gitu kan. Kita melihat industri AI dengan literasi. Kalau misal kita gabungkan ini bisa jadi something yang powerful banget. Terutama di Indonesia kita, we will be the first one. We'll be the first one. We'll be the first one. We'll be the first one. What's the biggest challenge so far growing this platform? Mungkin pertama kalinya adalah founding team members. And then sekarang saat ini lebih ke strategical partner kita. Okay. And then our resources. Resources. So, so sekarang berarti tadi kan ada 2 advisors. Yes. Berarti they are angels ya? Mereka lebih ke advisory aja sih. Oh, advisory. Betul. Tapi kalau untuk existing investors so far? There is no investors. No investors. Yeah, we're still bootstrapped. Bootstrapping. Yang full time berarti di team kalian ada berapa torak tuh? Kita yang full time sekarang. Yang 2, bukannya mereka gak mau full time tapi saya cegah full time dulu. Right. Karena ada something yang itu mereka jangan sampai tinggal dulu gitu. Sampai finish dulu secara finance mereka baru nanti mereka. Soalnya ya turis juga kalau misalnya saya ngebiarin mereka untuk full time juga. Nekat gitu kan. I see. I see. And then so far udah ada interest dari 2 VC ya? Yeah. Betul. Oke. Kalau untuk advisor berarti so far tadi yang 2 orang itu ya? Betul. And in return, do they also get like shares or are they? Yeah. Advisory shares. We got it. We got it. I think mungkin sedikit jelasin tentang what we do in Living Lab gitu ya. We, other than investment we also do some incubation. Okay. Yeah. Untuk startup-startup. Dan kalau emang they manage to perform well. Of course we are going to support with the investment. So. If they are okay with it. I'll get back to you with the second follow up meetings. Thank you so much. Thank you. Thank you ya. Thank you. Good luck. You too. Thank you. Thank you. Kalau dari hasil yang kita diskusi, itu lebih ke strategical partnership sih. Itu something yang perlu kita improve banget nantinya. Of course banyak banget improvement-improvement yang perlu kita lakukan kedepannya. Terutama karena kita AI generated platform juga kan. Nanti kedepannya banyak banget mengembangkan teknologi-teknologi baru. Dan juga mengembangkan strategical-strategical partnership lainnya. Untuk bisa mengembangkan dan meningkatkan industri kreator dan juki literasi di Indonesia. Even though we decided not to proceed further. Yang stand out, I think the novelty of the apps. Di Indonesia sendiri, I don't think ada yang mirip dan sudah ada di level yang sama. Promising. If they could expand it further to the entertainment industry, I think. No hard feelings. I really personally like the idea gitu ya. But again, in Living Lab Ventures, one of our mandate is to focus on city-centric solutions. And at the moment, we don't think it is the right fit for us. Mungkin sekarang ya, belum ada gitu ya. Aku belum melihat ada potensi strategic gitu. Bisa kita kolaborasikan bersama. Thank you for watching. Kalau mau nonton episode selanjutnya, atau nonton episode sebelumnya, bisa bampir ke YouTube Digital Hub.